Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya berbahagia buat kalian yang sedang melihat, memauntun, dan membaikkan saya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan beberapa ulasan sebenarnya tentang problem-based learning yang sekarang laku in. Sebenarnya ini sudah ada dari sejak dulu kala. Hanya saja memang pola pendidikan kita itu boleh dikatakan bisa tertindak. Sebetulnya baru bisa diadopsi pada diperlakukannya kurikulum K-13. Namun demikian untuk PBL atau problem-based learning sendiri, belum sepenuhnya bisa diterapkan di setiap sekolah atau institusi pendidikan-pendidikan yang lain. Kalau kita mengaju pada negara Eropa yang mengapa model pembelajarannya itu bisa meningkatkan kualitas para siswanya, ya salah satunya adalah gaya belajar yang dipakai itu adalah PBL, yaitu problem-based learning. Dan sekarang sudah diadopsi di K-13. Nah, ada satu masalah menarik sebenarnya, sekalipun K-13 ini sudah berjalan yang kesekian tahun, tetapi pada prosesnya belum semua K-13 itu bisa menerapkan pembelajaran berbasis ilmiah. Atau bisa dikatakan lagi, atau pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Lebih banyak pembelajaran yang tersaji di setiap sekolah-sekolah itu masih terpusat pada guru. Nah, oleh sebab itu ini juga menjadi satu kendala bahwa perlu disadari guru bukanlah sumber satu-satunya dalam belajar. Tetapi untuk belajar membutuhkan guru. Nah, dalam artian apa? Bahwa sebenarnya ruang gerak aktivitas guru ini hanya sebagai fasilitator. Sebagai guru diharapkan bisa mengangkat apa yang dipikirkan para siswa dan mengarahkan siswa untuk mencari informasi. Satu contoh misalnya, kalau dulu biasanya guru ini memberikan informasi, sekarang tidak lagi. Tetapi siswa harus dituntun bagaimana mereka menemukan informasi tersebut. Atau fakta-fakta yang berkaitan dengan konsep-konsep pembelajaran. Nah, berlanjut dari yang sedang berjalan sebenarnya bagaimana problem base learning dan apakah problem base learning itu? Sering sekali bahwa istilah problem base learning atau PPL dibunakan dalam pembelajaran. Ini dulu. Seperti yang saya kutip melalui bukunya Bahaya. Dikatakan bahwa an equity approach. Nah, ini menjelaskan dari PPL bahwa PPL sendiri Jadi, satu kesempatan yang bisa diakomodir oleh guru untuk menjelaskan. membangkitkan semangat dan kekuatan belajar daripada siswa di dalam kelas. Artinya, kita buat mereka menjadi aktif. A problem is an adapt difficulty and uncertainty that invites or needs some kind of resolution. Ya, PPL bisa dikatakan sebuah pendekatan yang instruksional dengan menggunakan ciri permasalahan. Berarti, siswa dihadapkan dengan permasalahan. Guru menyediakan suatu permasalahan yang kemudian diberikan kepada siswa sebagai suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa juga akan menjadi lebih tertantang, termotivasi untuk belajar. Tidak lagi mendengarkan, tidak lagi menyimak. Tetapi, aktivitas mereka melebih daripada mereka menyimak. Dan mereka ketika mungkin proses seperti yang konvensional mereka alami, ini setidaknya akan merubah. Jadi, merubah proses pembelajaran. Selanjutnya, PPL juga bisa diartikan sebagai sebuah proses inquiry yang menyelesaikan pertanyaan, keingung jawaban, keraguan, atau ketidaktentuan mengenai fenomena kompleks dalam hidup. Nah, itu. Mengapa harus PPL? PPL sendiri sebuah model pembelajaran kontekstual dengan suatu permasalahan yang boleh dikatakan satu keuntungannya adalah dapat meningkatkan kemampuan analisis. Dengan tanya suatu permasalahan, maka siswa otomatis secara tidak langsung akan terbiasa mulai menganalisis. Kesimpulannya adalah jika kemampuan berpikir kreatif siswa itu semakin tinggi, maka ini bisa kita kaitkan dengan model HOTS ya, Higher Order Breaking Skill. Nah, dimulai dari step yang pertama, ini adalah explore the issue. Ini mengumpulkan informasi yang dibutuhkan mempelajari konsep baru dan kemampuan yang berkaitan dengan topik. Step yang kedua, state what is now. Nah, masing-masing siswa ini bisa dibuat ke dalam suatu forum kecil, forum diskusi atau kelompok, dengan membuat daftar perihal yang mereka ketahui tentang skenario suatu permasalahan. Mereka mulai dilatih untuk menganalisis. Yang ketiga, define the issues. Jadi membuat kerangka permasalahan dalam sebuah konteks yang sudah diketahui, memberikan informasi yang diharapkan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah research the knowledge. Mencari sumber dan informasi yang akan membantu pembelajar untuk bisa mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Maka dalam hal ini, literasi para siswa ini harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Artinya, setiap guru harus mempersiapkan rangkaian proses yang panjang dengan mempersiapkan sekian materi, advent materialnya. Sehingga bagaimana mereka bisa mengakses dengan mudah. Khususnya sekarang sudah dipilih oleh dunia IT. Selanjutnya adalah investigate solution. Jadi kemudian kita arahkan membuat suatu daftar mengenai aktivitas yang dilakukan memberikan solusi dari masalah tersebut. Dan akan mengujinya di dalam ruang diskusi. Kemudian selanjutnya adalah present and support the user solution. Kita nyatakan dengan jelas dan mendukung kesimpulan dengan informasi dan bukti-bukti yang relevan. Nah, nanti kita arahkan untuk mencari suatu bukti-bukti, mencari data-data apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selanjutnya review. Review kembali hasil penyelesaian permasalahan saat pembelajaran. Jika jawaban yang diberikan belum cukup untuk menyelesaikan masalah, maka kita bisa memberikan penjelasan lanjutan atau mengklarifikasi jawaban untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sumber-sumber yang rempat. Bagaimana dalam proses learning object-nya untuk BBL itu sendiri, bisa kita mulai dari suatu permasalahan dalam ruang lingkup sehari-hari. Start with a real life problem. Kemudian yang kedua, kita arahkan para siswa memahami suatu permasalahan, mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Atau map it out ya. Jadi kita biasakan membuat peta konsep, memetakan mana yang membuat para siswa bisa berpikir menjadi kreatif. Termasuk di dalamnya adalah meminta mereka untuk bisa mandiri mencari informasi lain dari internet. Atau sumber-sumber dari Youtube yang bisa memperkaya pengetahuan mereka bukan berbasis textbook dan guru. Bisa kita bayangkan kalau siswanya textbook dengan satu siswa yang lain yang memiliki akses pembelajaran lebih luas, maka kekayaan pengetahuannya jelas akan tertinggal. Nah ini konsep pembelajaran seperti ini yang nantinya akan menjadikan BBL itu memang benar-benar suatu pembelajaran yang menarik. Kemudian join in challenge. Kita minta para siswa untuk bisa memberikan suatu jawaban atas masalah. Kita ajak mereka menyimpulkan sebagai suatu proses penyelesaian masalah. Dan rangka yang terakhir adalah bagaimana penanganan suatu permasalahan itu bisa diadopsi dan diwujudkan dalam sebuah kesimpulan. Dengan demikian pembelajaran itu akan menjadi lebih terbaik. Saya rasa itulah substansial mengapa BBL ini harus memang bisa diterapkan, tetapi juga penuh tanda tanya. Tanya tanda tanya yang oleh ketahapan persiapan. Jadi tuntutan guru semakin kuas, tuntutan guru juga semakin berat dalam menyiapkan langkah-langkah. Yang jelas prinsip yang harus kita pegang adalah memanusiakan manusia dan memajukan pendidikan di Indonesia. Salam inspiratif, salam uterasi.